kebalikan dari wasawis syaitaniya adalah wasawis rahmaniyah itu ya terasa banget kalau rasa itu mendekatkan kita ke Allah kalau rasa yang gak banget yang mendekatkan itu rasa malakiyah wasawis malakiyah disinilah maka alwaswasu sababu taraki orang yang terkena waswas dia itu sedang royoan dia itu pasti sedang menaik transisi dia sedang fase transisi menaik kemudian syaitan tahu syaitan ero mesti gak terima syaitan wah ini jangan munggah ini atau mulai munggah ini mari suluk ya mulai munggah ini syaitan gak terima boleh ilangai begitu lali dikirai ke dawam ke anu ya jari majardana cuma intinya menjauhkan maka jika orang yang terkena penyakit waswas itu menang dari wasawis syaitaninya dia akan buah terunggah karena orang waswas itu sedang munggah jangan jangan dipandang rendah atau jelek atau apa orang waswas itu asli ini sedang munggah hanya saja ya cik kasar cik bangso kasar untuk rosa ini itu syaitan ero ya di ya di kudotian di dibalik waswas syaitani adalah waswas rohmani maka ketika waswas syaitaninya bisa di lawan ya waswas rohmaninya yang mengantarkan ia menaik dengan cepat nah khawatir zulmania dibagi dua zulmania nafsania zulmania syaitania wahagada wasawis 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 zulmania nurania wasawis zulmania dibagi dua nafsania syaitania ini kaitannya dengan nisbat ya ini khawatir dengan pikiran khawatir dengan nafs kejiwaan ini wasawis dengan kolb ya itu loh hadis nabi ma ma min kalbi abdin ma min kalbi abdin mu'minin illa walahu syaitan tidaklah setiap hati hamba yang beriman kecuali di dalamnya ada dua syaitan maksudnya setan bekerja membisikkan bisikkan yang sangat halus yang intinya tidak mengkuk mengkuk menunda nunda setelah nyantai cik kait adhan santai bawa bawa susu si 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 diolor wai idhan siya wasawisah anak pas lali ya ini wasawisah emang syaitani emang padahal dia kan mu'min ketika lali hendaknya wadhkuris mula apa ili ngonang kuzi Allah nepas lali wadhkurrabbaka idha nasidah ne ili ngopengiranmu ne nepas lali dan ili ngop cekak kene was 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 lah sing kene was was itu pasti mu'min pasti dia sedang ya sedang menaik lah ni kak tau was-was alai tambah terung bu iman buka hati ni paham bu iman buka ni kak was-was cuma ya aja suwi-suwi tapi kak was-was belas ya ya tambah mengikut tengerane iman di pasal keberapa itu ada al-waswan al-waswan susababu taraki was-was itu sebab munggah nah paling bagaimana terapinya ketika was-was ya segeralah sowan nanti utarakan apa adanya jangan ditambah jangan dikurangi nanti resep dari dokter rohani ini amalkan jalankan disitu ada anu ne ada takran takran ada dosis aja aja lebih enggak enggak kurang ada dosis dosis saya akan mengerti wilayah ini jika yang kejuali yang benar-benar telah pengalaman banget merasakan suguhan makanan rohani jalur sufia nah orang yang selamat dari pola pikir zulmani pola pikir pola pikir kauni bukan pola pikir mukawini orang yang selamat dari pola pikir materialis nah ini ini orang yang selamat sehingga pola pikir cewek madre cewek madre ke laut aja ya cowok madre bareng ya nyengkelungo kali ambek wasa caitonia ini pokoknya desas desus pokoknya anuni rasa permainan rasa yang menjauhkan dising selamat songkoiku pasti yantakilu minal akwan ilal mukawin nah nekwis pindah dari alam akwan ke alam mukawin ya dia telah sampai di zaman azalinya Allah itulah setat perjalanan ruhani setatnya minan nafsi ilal rabbihi ay minal adam ilal wujud summa minal wujud ilal mujid minal wujud summa minal wujud ilal mujid summa minal mujid ilal asma ihil husna ya nas'aluka ya man huwa allahu la ilaha ila huwa 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 haza huwa ahmadi summa minal mujid ilal wujud minal wujud ilal mujid wa minal mujid ilal huwiyah atau ilal hakikat huwa ini hakikat ahmad summa minal minal minh huwa ilal ar-rahman summa minal rahman ilal rahim ilal rahim al-kudus al-salam al-mu'min al-mu'min zid sampai as-shabur na'isbun terser ilah anu anu ismil anu jalil anu ismil azam allah na'is muter ke nang asmokos makabe baru ilal ilah allah itu puanjang itu nah kalian harus ya harus modul mesin atau pola pikir harus harus dirubah dari atau orientasi harus dibelokkan dari berorientasi material belok ke orientasi immateri jika tidak ya wahmi gak hilang nah itulah maka nekwis bertarekat berpantang mencari selain ridho Allah artinya wis gak wadi gak wadi melarat ya gak wadi suki gak wadi karu jenis gak ngeping ini karu suki melarat di artok gak wadi melarat ya gak wadi suki nah liha suki melarat podo ai tapi suki melarat di ati ya suki merata artok bagi yang sudah suki ati podo wai jenisnya podo ai gak bisa dipilih mencari di ati yang mencari mencari yang mencari 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 setengah hati sepenuh yang mencari mencari mengenai yang mencari yang i kerasa ngomong ini aku kerasa Abi, Abi kerasa njawabin aku samimawon, ala mariti kaya bocoran kaya turun sepenuh hati, nilai suki hati temen nilai ku temen-temen kodoh aja, nilai kodohan ini kaya saka warabih kusti Allah, ya itulah kod aslama musliman ثumma menuju waqad amana mu'minan khatir hajis was-was khatir akal hajisun nafas was-was kalab waqad alimta anna alwahma adamun la wujudalah bal anta alladhi aujattahu bi wahmika wa ja'altahu mukhasiman ala nafsika ya inilah bida'ah bida'ah, bida'ah itu ya, ya ini hilangkan wahammu jangan jangan dijarnoai wahmi muktanti itu manfihi wahmun mengada-ada mengada-adakan yang sesungguhnya tidak ada ya, menganggap ada yang kuasa selain Allah ini wahmu menganggap ada yang titik-titik selain Allah itu wahmu menganggap ada yang membahayakan selain Allah itu wahmu menganggap ada yang memberi manfaat selain Allah itu wahmu yang memberi manfaat dan yang memberi mazharat itu satu sama Allah selain Allah tidak ada yang bisa memberi manfaat tidak pula ada yang bisa membahayakan kita anak ini yakin ya, aman apa mana khusnudhani tidak tahu tidak kuat ya, masih gumbul macan gumbul Allah gumbul aman karena melihat dibalik macan dan sebagainya itu loh sopok terus khusnudhani kuat ini dia tidak kira dicokot tapi waduh ini aku tidak waduh 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 dia merasa terancam lebih kuat perasaannya kepekaannya waduh timbangannya kue kue kecuali kue asli sehingga tidak pedas waduh 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 maka dia lebih siaga dan lebih mesti disi-disian waduh 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 Bid'ah Bid'ah Kalau indah sufi adalah Yawahamin Ini Bid'ah Kalau Bid'ah Indah fikih Hadis ya Pengertian umum itu Kalau indah sufi Ya ini Kun sunian Kun hakan Kun hakan Waladakun Mubtadi'an Waladakun Wahmi'an Ayah Guru Berarti kalau disatukan istilah Yang seperti Kulubit adindolalah Itu ya Wahmi'an Indah sufi Indah sufi itu Jiwa Kejiwaan Sufi itu Keruhanian Dunjirunirroh Bukan kejasmanian Bukan kezohiran Wilayah sufiyah Wilayah ruhiyah Kalau wilayah Jasadiyah Itu wilayah Fiqhiyah Kemudian wilayah Yang berubah-rubah Masih bisa berubah-rubah Itu wilayah Usuliyah Iktiqadiyah Ini ruhiyah Paten Pada ilmu Ambil irfan Pada pateni Al ilmu Patenun Wal irfanu Patenun Lana Wama Bainahuma Iktiqadun Ini Gak paten Berubah-rubah Usuli itu Berubah-rubah Iktiqad itu Berubah-rubah Apa yang Kita yakini Sekarang Ini Boleh jadi Di masa yang Kedatang Tidak kita yakini Ini Usuli Kalau ilmu Itu Fiqhi Kalau irfan Itu Irfan Irfan Itu Tasawuf Kalau Usuli Akidah Tauhid Itu Terus berubah Menaik Itu Yata Gaya Jangan salah paham Kalau yang Sing-sing Teliti Sing pekah Kemudian Bisa Dipahami Dari sini Pasal Waham Al-wahmu Nisfuddha Wal-idmi'nanu Nisfuddha Wa Wasobru Awalu Khotowat Shifa Waham Waham itu Setengah Penyakit Separuh Penyakit Itu Ada Bada Waham Sebagaimana Tenang Itu Separuh Obat It Mignan Itu Nisfuddha Separuh Obat Itu Untuk Tenang Khususnya Di pandemi Covid 19 Ini Jika Kalian Bisa It Mignan Ini Obat Separuh Terobati Separuh Tapi Ini Gak Tenang Goplo Kable Wad Dik Wad 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 Setengah Corona Hah Wad Wad Setengah Corona Wad Kok Terus Loh Rompong Ini Ya gak Salah Dokter Dokter Corona 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 Ini Setengah Corona Loh Kok Bisa Begitu Ini Tanda Tandanya Ini Walaupun Belum Disweb Tapi Tanda Tanda Ini Setengah Corona Terus Dikuanti Loh Gampu Eh Ya Corona Dicadetai Corona Gak Salah Dokter Dia Berdasarkan Ilmunya Cuma Misalnya Ketemu Abi Ketemu 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 Cilung Guna Ketemu Ketemu Ilmunya Ini Meng Seorang Awam Itu Berdasarkan Ya ini Tadi Wah Hami Setengah Penyakit Tenang Setengah Obat Awal Langkah Penyembuhan Adalah Sabar 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 Ketemu Yang Waras Buka Awal Langkah Waras Sabar Ini Kaule Ibnu Sina Al-Tabib Al-Islami Al-Masyur Fil Al-Alam Al-Islami Ini Pendapat Rojone Dokter Rojone Tobib Ibnu Sina Jangan Waham Jangan Mengadakan Yang Sesungguhnya Tidak Ada Apa Itu Penyakit Itu Sesungguhnya Tidak Ada Jangan Pernah Percaya Adanya Penyakit Jangan Diadakan Sebelum Dibukti Nyatakan Sebelum Direset Sebelum Didiagnosa Oleh Ahlinya Terus Ahlinya Kadang Bereset Wah Kamu ini Positif Kena Covid Barangkali Alatnya Yang kurang Canggih Jangan Meremehkan Jerman Punya Mungkin Yang Megang Alat Yang kurang Anu Loh Anu Mungkin Dia Diyomong Terus Gwoleh Mane Dokter Ahli Liyani Pembulan Balik Karena Dasarnya Penyakit Itu Tidak Ada Dasar Awal Al-Aslu Fidda'i Al-Adam Kau Situ Gwoleh Kitab Assofa Asal Penyakit Ini Orang Nah Terus Jadi Didiagnosa Oleh Ahlinya Ahlinya Kadang Kadang Alat Kadang Menangan Kau Ida Awal Kau Ida Awal Orang Nah Obat Tidak 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 Obat Tidak It Mignan Was Soder Kok Kait Dokter Tidak Sido Bayar Kok Paling Sakit Udok Menikah Wish Boleh Awal Langkah Sabar Dua Langkah Apa Dua Langkah Zikir Tiga Langkah Anu Anu Soda Barang Ketemu Do Embong Anu Anu Soda Ketemu Dokter Gak Ada Ya Mulai Mana Cukup Sakit Masuk Al-Fatiha Wakat Alimta Annal Wahma Adam La Wujud Lah Wallahu A'lam Bissabar Nakhtatim Ijtima'ana Hatha Bi Ummil Quran Surat Al-Fatiha Asallahu Biha Ayyakbala Ulumana Wa Yajjalana Nafi'atan Lana La Alayna Ala Hadih Niyah Al-Fatiha Qul Ma'i Alhamdulillahi Rajai Alhamdulillahi Rabbil Alamina Maqasudi Fee Kul Zaman Womakan Wahhwali Wakul Mata'ud Dunya Qalil Wa Kul Alhamdulillahi Alladzi Aذهba Aan Al-Hazan Inna Rabbana Lagafurun Shakur Hadinallahu Iyankum Inlass Salat Al-Mustaqeem Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.